Ye Chen Feng, aku akan membunuhmu. Merasakan rasa sakit yang membakar dari pantatnya, Xiaowendi seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Wajahnya memerah dan dia meraung tak terkendali. Dia mengendalikan diagram dao kehidupan dan kematian yang retak untuk menyerang Ye Chen Feng. Saat diagram dao hidup dan mati mendekat, Ye Chen Feng dengan cepat meninju dengan tinju yang diresapi dengan kekuatan ruang, menghancurkan diagram dao dalam satu pukulan. Ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu aneh? Melihat Ye Chen Feng menghancurkan diagram dao hidup dan mati dengan satu pukulan, wajah cantik Xiaowendi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Xiaowendi, kamu bukan tandinganku. Dengan patuh mengaku kalah. Melihat Xiaowendi yang terperangah, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berbicara dengan ekspresi santai. Jangan pernah memikirkannya. Xiaowendi menarik nafas dalam-dalam dan langsung menyulut kekuatan garis keturunannya, berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya. Dia mendorong dao of star dan dao of life and death hingga batasnya, memadatkan dua diagram dao. Dengan kekuatan untuk memusnahkan semua, mereka menembak ke arah Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng diserang oleh star dao diagram dan life and death dao diagram, Ye Chen Feng tiba-tiba bergerak. Seolah-olah dia telah berteleportasi, melewati dua diagram dao untuk muncul di depan Xiaowendi yang terkejut. Mengontrol kekuatan cermin semesta, dia menekan tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan jarinya untuk menjentikan dahinya dengan keras. Benjolan merah besar segera muncul, menyebabkan dia menangis kesakitan. Ini, kekuatan ini. Merasakan kekuatan ruang menekannya, Xiaowendi yang cerdas segera menebak alasannya. Dia dengan marah meraung, kamu Chen Feng, kamu penjahat tercelah, kamu curang. Ini sama sekali bukan kekuatanmu sendiri. Kamu meminjam kekuatan ruang untuk berurusan denganku. Oh, kamu tidak terlalu bodoh. Kamu menebak kebenarannya begitu cepat. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan menggoda, tapi kompetisi di cermin semesta sepertinya adalah idemu. Kamu, kamu menipuku. Setelah mengetahui kebenarannya, Xiaowendi sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia menggosok benjolan di dahinya dan berkata dengan marah. Xiaowendi, sentuh hati nuranimu dan katakan padaku. Apakah aku yang bersekongkol melawanmu, atau kamu yang bersekongkol melawanku? Ye Chen Feng memandang Xiaowendi yang bingung dan jengkel dan perlahan berkata, namun, IQ Anda terlalu rendah. Anda mengangkat batu hanya untuk menghancurkan kaki Anda sendiri. Kamu Chen Feng, jika kamu punya nyali, lawan aku dengan adil dan jujur. Mendengar Ye Chen Feng mengatakan bahwa kecerdasannya rendah, Xiaowen sangat marah hingga hatinya bergetar. Matanya menyemburkan api saat dia memelototinya dan meraung. Baiklah, aku akan menjagamu. Saat kita bertarung nanti, aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan dan hanya menggunakan tangan kirimu untuk menyerang. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum sambil meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Kamu, jika kamu punya nyali, kenapa kamu tidak meminjam kekuatan ruang? Xiaowen Dai merasa seolah-olah dia akan kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia meraung. Tidak, jika aku tidak meminjam kekuatan ruang, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Kamu Chen Feng, kamu orang tercelah. Kamu bukan laki-laki. Xiaowen disangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia berteriak keras. Aku bukan laki-laki. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, mungkinkah kamu? Xiaowen Dai. Oke, Xiaowen Dai, kita mengadakan kompetisi, bukan berteriak di depan umum. Jika kamu tidak bergerak, maka aku akan menyerang. Ye Chen Feng dengan nakal berkata, aku akan memukul pantatmu menjadi delapan bagian. Xiaowen Dai. Diagram Dao hidup dan mati, Diagram Dao bintang, meledak untukku. Ditekan oleh kekuatan ruang di cermin semesta, Xiaowen Dai yang marah segera meledakkan dua Diagram Dao. Dia dengan paksa merobek kekuatan spasial yang bergejolak dan melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Heavenly Mountain Dao Talisman, tekan dia untukku. Xiaowen Dai membuka bibir kemerahannya dan meludahkan jimat Dao Gunung Surgawi. Itu membawa kekuatan penekan tanpa akhir ke arah Ye Chen Feng. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng meminjam kekuatan ruang dan berteleportasi dari jimat Dao Gunung Surgawi. Dia muncul di belakang Xiaowen Dai, yang menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa menunggu dia menghindar, dia mengangkat tangannya dan dengan kejam menamparkan pantatnya yang gagah, menyebabkan dia menangis kesakitan. Mehem, rasanya cukup enak. Ye Chen Feng memandang Xiaowen Dai, yang tersipu di telinganya dan sangat marah hingga rambutnya akan berdiri tegak, dan berkata dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Kamu, aku akan membunuhmu. Merasakan sensasi kesemutan dari pantatnya, Xiaowen Dai hampir pingsan. Dia berusaha keras untuk memadatkan dua diagram Dao untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, di cermin semesta, Ye Chen Feng adalah surga, penguasa. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiaowen Dai, dia tidak bisa menyakiti Ye Chen Feng sedikitpun. Adapun pantatnya, mulai membengkak di bawah perawatan Ye Chen Feng. Berhenti-berhenti. Dia bisa merasakan pantatnya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Arus listrik mengalir melalui dirinya, menyebabkan dia menjadi gila. Serangannya tidak bisa menyakiti Ye Chen Feng sedikitpun. Xiaowen Dai putus asa saat dia berteriak cemberut. Apa? Apakah kamu akan mengaku kalah? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum saat dia melihat Xiaowen Dai yang cerah, memikat, dan gemetar. Aku mengaku kalah. Xiaowen Dai, yang telah menderita kerugian besar, tahu bahwa jika dia terus berjuang, satu-satunya yang akan menderita adalah dia. Dia dengan erat menggigit bibirnya yang kemerahan dan mengaku kalah dalam penghinaan. Karena kamu mengaku kalah, bisakah kamu memberitahuku rahasia di tubuhmu? Ye Chen Feng memandangi Xiaowen Dai yang cemberut dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu ketahui? Xiaowen Dai dengan marah memelototi Ye Chen Feng, menggertakan giginya saat dia bertanya. Aku ingin tahu rahasia kekuatan hidup misterius di tubuhmu, juga suara misterius itu. Ye Chen Feng bertanya. Baik, aku akan memberitahumu. Xiaowen Dai menggertakan giginya dan berkata, energi kehidupan yang kuat di tubuhku diperoleh dari transaksi dengan iblis di tanah warisan. Dan suara misterius di tubuhku dipancarkan oleh iblis itu. Iblis, Ye Chen Feng mengangkat alisnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Mungkinkah kamu tidak mencari datura kematian untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi, melainkan meminjam energi kematian dari datura kematian untuk memusnahkan iblis di tubuhmu itu? Itu benar, kekuatan iblis itu sangat mengerikan. Hanya datura kematian yang bisa memusnahkannya. Adapun bekas luka di wajahku, itu ditinggalkan olehnya. Xiaowen Dai mengangguk. Lalu siapa yang meninggalkan kekuatan hidup di tubuhmu? Ye Chen Feng terus bertanya. Di tanah warisan itu, selain bertemu dengan iblis itu, aku juga bertemu dengan tuanku yang mengubah hidupku. Jika bukan karena kekuatan hidup yang ditinggalkan tuanku di tubuhku yang menahan iblis itu, mungkin aku sudah dirasuki oleh iblis itu. Dan mati, kata Xiaowen Dai. Menguasai, Xiaowen Dai, di tanah warisan mana anda bertemu mereka? Siapa tuanmu? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu Chen Feng, bisakah kamu membiarkanku menyimpan rahasia terakhir ini dan tidak bertanya lebih jauh? Xiaowen Dai menggigit bibirnya dan berbicara dengan nada yang hampir memohon. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bertanya lebih jauh. Melihat wajah cantik Xiaowen Dai, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Sekarang, saya akan menggunakan taruhan yang saya menangkan terakhir kali. Saya memerintahkan anda untuk meninggalkan alam semesta dan tidak membalas saya dengan cara apapun. Anda. Xiaowen Dai, ini adalah taruhan yang kami buat dengan Dao Surgawi. Jika kamu mengingkari kata-katamu, kamu akan menderita serangan balasan dari Dao Surgawi. Melihat Xiaowen Dai yang marah, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Selain itu, Ling Yu dan yang lainnya akan menjadi saksi kita. Baik, aku berjanji padamu. Pada akhirnya, dibawah ancaman sumpah Dao Surgawi, Xiaowen Dai mengatupkan giginya dan menyerah. 882 Ayo pergi. Pembatasan kuno di Taman Obat Kuno rusak para oleh hukuman Surgawi Matahari yang memusnahkan. Mari terus mencari ramuan spiritual kuno. Mungkin kita akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Ye Chen Feng dengan lembut menyarankan sambil menatap Xiaowen Dai, yang wajahnya memerah. Xiaowen Dai mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya. Setelah berbicara, dia membiarkan Ling Yu dan dua lainnya terus berkultivasi. Dia meninggalkan alam semesta bersama Xiaowen Dai dan pergi keluar. Saat Xiaowen dimuncul, Semut Dewa Hitam, yang pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya, segera merasakan kehadirannya. Itu dengan enggan datang sebelum dia. «Semut Dewa Hitam, aku tahu kamu tidak mau menerimaku sebagai tuanmu. Jangan khawatir, ketika aku naik ke wilayah surga suatu hari nanti, aku akan mengembalikan kebebasanmu.» Xiaowen Dai, yang mengenakan gaun sutra hitam yang menonjolkan sosoknya yang mempesona dan topeng perak, memandang Semut Dewa Hitam yang tak tertandingi dan berjanji di depan semua orang. «Tuan, jika suatu hari Anda bisa naik ke wilayah surga, saya harap Anda bisa membawa saya pulang.» Memikirkan bakat luar biasa Xiaowen Dai, mata Semut Dewa Hitam mengungkapkan sedikit harapan saat berbicara. «Jika kamu tulus mengikutiku, aku bisa membawamu ke wilayah surga.» Semut Dewa Hitam memiliki darah binatang suci yang mengalir di tubuhnya. Itu memiliki kekuatan luar biasa dan sangat langka di wilayah surga. Jika mau mengikuti, itu akan sangat membantu Xiaowen Dai. «Terima kasih Tuan, Semut Dewa Hitam berkata dengan rasa terima kasih. Jejak kengganan di hatinya juga menghilang.» «Semut Dewa Hitam, apakah kamu tahu di mana harus memetik ramuan spiritual kuno di kebun obat kuno ini?» Ye Chen Feng memandang Semut Dewa Hitam yang tinggi dan kokoh, yang telah berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di samping Xiaowen Dai, dan bertanya. «Dalam ratusan ribu tahun ini, banyak ahli telah memasuki taman obat kuno untuk memetik ramuan spiritual kuno.» «Tidak banyak ramuan spiritual kuno yang tersisa di seluruh taman obat kuno.» Semut Dewa Hitam berkata dengan suara yang dalam, «Ayo pergi, aku akan membawamu ke beberapa tempat.» «Jika tidak ada ramuan spiritual kuno, maka kebun obat kuno harus kosong.» Semut Dewa Hitam sangat akrab dengan taman obat kuno. Dia dengan akrab memimpin Ye Chen Feng dan Xiaowen Dai untuk menemukan ramuan roh kuno. Situasi di taman obat kuno persis seperti yang dikatakan Semut Dewa Hitam. Ada sangat sedikit ramuan roh kuno di kebun obat kuno. Dua manusia dan satu binatang secara praktis telah mencari di seluruh kebun obat kuno dan hanya menemukan tiga batang tumbuhan roh kuno. Namun, dua dari tiga batang ini sangat penting bagi Ye Chen Feng. Mereka adalah rumput api es yin yang yang digunakan untuk meramu pil dao kaisar tertinggi, dan rumput berbentuk pedang yang telah tumbuh selama lebih dari 200 ribu tahun. Ada pun pohon jujube api surgawi, meskipun tidak banyak berguna bagi Ye Chen Feng, di mata para pembudidaya api, itu adalah harta karun roh yang paling berharga, cukup bagi mereka untuk bersedia membayar mahal untuk itu. Sekarang, aku hanya kekurangan buah kirin surgawi untuk mengumpulkan semua bahan untuk meramu pil dao kaisar tertinggi. Aku ingin tahu apakah senior Bai, senior Jiang, dan yang lainnya telah menemukan buah kirin surgawi. Ye Chen Feng bersiap untuk kembali ke kota surgawi Singluo dan melakukan perjalanan ke keluarga Bai. Jika tiga kekuatan besar telah menemukan buah kirin surgawi, dia akan mulai meramu pil dao kaisar tertinggi untuk meningkatkan kekuatan Kang Sung Chen, Bai Feng, dan yang lainnya. Dengan itu, mereka akan mampu melawan Singluo Heavenly City dan True Demon Clan. Tuan, apakah Anda ingin menaklukkan mereka bertiga dan meminta mereka mengikuti Anda? Semut Dewa Hitam memandangi tiga binatang surgawi level delapan yang menjaga ramuan roh kuno dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Meskipun tiga binatang surgawi level delapan kuat, garis keturunan mereka terlalu rendah, dan potensi mereka untuk tumbuh terbatas. Sia Wendy yang bangga tidak ingin mereka mengikutinya. Karena kamu tidak mau menaklukkan mereka, maka berikan padaku. Ye Chen Feng saat ini kekurangan pembantu, jadi dia sangat tertarik pada tiga level delapan Heavenly Beast, kadal berkepala ganda, rubah berekor ganda, dan Pegasus. Kamu tahu teknik menjinakkan binatang. Sia Wendy tahu betapa sombongnya ketiga binatang surgawi tingkat delapan itu. Tanpa intimidasi semut Dewa Hitam, mereka tidak akan mau ditundukkan. Tentu saja, Ye Chen Feng mengangguk. Baiklah, aku bisa memberikannya padamu, tapi aku punya syarat tambahan. Sia Wendy berkata dengan licik. Kondisi apa? Ye Chen Feng mengerutkan alisnya. Aku ingin mempelajari mayat klan surgawi bersamamu. Kata Sia Wendy. Baiklah, tapi aku punya syarat tambahan. Di masa depan, ketika aku menyerang kota surgawi Singluo, kamu harus datang dan membantuku tanpa syarat. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya padanya. Kesepakatan. Singluo Heavenly City juga merupakan musuh Sia Wendy. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng juga ingin berurusan dengan Singluo Heavenly City, dia tersenyum dan setuju tanpa ragu. Keduanya mencapai kesepakatan, dan Ye Chen Feng segera mengendalikan cermin semesta untuk mengirim tiga binatang surgawi level delapan yang diintimidasi oleh semut Dewa Hitam ke cermin semesta. Dia bersiap untuk menggunakan otak pemakan Dewa dan teknik menjinakkan binatang yang dia dapatkan dari membunuh Sou Liu Yun untuk menaklukkan mereka. Baiklah, karena tidak ada eliksir kuno lagi di sini, ayo pergi. Ye Chen Feng, yang memiliki panen berlimpah, menyarankan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng, Sia Wendy, dan semut Dewa Hitam meninggalkan kedalaman Taman Obat Kuno dan terbang menuju area luar. Karena intimidasi semut Dewa Hitam, tidak ada binatang iblis di Taman Obat Kuno atau Reruntuhan Kuno yang berani menyerang mereka. Dengan sangat cepat, mereka terbang ke pintu masuk Reruntuhan Kuno. Tunggu, ada penyergapan di luar. Ketika mereka terbang ke pintu masuk Reruntuhan Kuno, roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan aura susunan di pintu masuk Reruntuhan Kuno. Di luar barisan, dia merasakan lebih dari 10 aura kuat menyergap. Bibi hebat ini hanya ingin melampiaskan amarahnya, dan mereka datang mengetuk pintuku. Jika aku tidak memberi mereka pelajaran berdarah hari ini, mereka akan benar-benar berpikir bahwa bibi hebat ini mudah diprovokasi. Aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Xia Wendy, yang berulang kali dikalahkan oleh Ye Chen Feng, sangat marah dan khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia berbicara dengan makna ganda. Ye Chen Feng! Kalian tunggu aku di sini. Jangan bergerak, aku akan pergi dan mengurus mereka. Xia Wendy berkata dengan niat membunuh yang dingin. Pergilah, kami akan menunggumu di sini. Ye Chen Feng menggosok hidungnya. Dia merasakan simpati untuk para ahli Singluo Heavenly City yang sedang menyergap di luar. Desir! Suara yang menusuk telinga menembus udara. Ketika Xia Wendy, yang terbang dengan kecepatan sangat cepat, tiba di luar runtuhan kuno, dia segera memicu barisan. Pola larik yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, menjebaknya di dalam larik. Serahkan ramuan spiritual kuno yang kamu pilih, dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Setelah berhasil menjebak Xia Wendy, kaisar binatang tempur level 4 dari Penatua kedua kota surgawi Singluo berjalan keluar dari kegelapan dan berkata dengan suara rendah. Dia memiliki janggut panjang, dan matanya cekung ke pipinya. Dia adalah kaisar binatang tempur level 4. Dia adalah elder kedua dari Singluo Heavenly City. Hanya dengan kalian. Melihat puluhan ribu pola susunan yang muncul di depannya, mata Xia Wendy memancarkan niat membunuh yang kuat. Gagak emas berkaki tiga muncul di tubuhnya dan berteriak panjang. Namun, dalam barisan, tidak ada yang bisa melihat binatang spiritual Xia Wendy. Mereka tidak tahu bahwa binatang spiritualnya adalah binatang ilahi kuno. Merusak. Xia Wendy berteriak. Gagak emas berkaki tiga menyatu dengannya. Dalam sekejap, kekuatannya melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Lusinan pola star dao diringkas menjadi kepalan cahaya bintang yang mempesona. Tinju menghancurkan pola arrai yang masuk dan membombardir titik lemah dari arrai serangan, menyebabkan retakan muncul pada arrai. Ini cukup kokoh. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan oleh barisanmu yang rusak ini dariku. Bermandikan cahaya bintang, Xia Wendy terus menyerang. Dia terus-menerus meledakkan lampu tinju yang mengejutkan, memadatkan sejumlah besar pola bintang dao, dan membombardir arrai serangan yang diaktifkan sepenuhnya. Di bawah serangan ganas dari Xia Wendy yang marah, ledakan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti. Arrai serangan yang didirikan oleh Master Arrai dari kota surgawi Singluo dengan cepat dihancurkan olehnya. Apa? Apa latar belakang orang ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Menyaksikan arrai serangan, yang mereka habiskan beberapa hari untuk mengatur, dihancurkan oleh Xia Wendy dengan mudah, para ahli kota surgawi Singluo semuanya tercengang. Saat mereka sedang sok, Xia Wendy, yang dipenuhi dengan aura ganas, menyerang. Sembilan pedang cahaya bintang. Xia Wendy mengubah tubuhnya menjadi pedang. Sembilan pedang cahaya yang dicetak dengan niat bintang dao turun dari langit dan menebas para ahli kota surgawi Singluo yang menjadi pucat karena ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah sembilan ledakan keras, seluruh tanah menjadi berantakan. Itu dipenuhi dengan retakan yang saling silang. Lima ahli kota surgawi Singluo yang tidak bisa mengelak tepat waktu terbunuh di tempat. Diagram dao bintang, hancurkan. Selanjutnya, Xia Wendy menggunakan niat bintang dao secara ekstrim. Dia memadatkan diagram dao yang seperti bintang. Pola bintang tak berujung mengalir keluar dan membombardir para ahli kota surgawi Singluo yang menjadi pucat karena ketakutan. Pertarungan tanpa ketegangan sedikit pun dimainkan. Di bawah serangan hirup pikuk Xia Wendy, para ahli kota surgawi Singluo terbunuh satu demi satu. Bahkan penatua kedua kota surgawi Singluo, Saruhai, tidak dapat melarikan diri dan dibunuh oleh diagram bintang dao. Ye Chen Feng menelan ludah ketika dia melihat Xia Wendy yang marah membantai para ahli kota surgawi Singluo menjadi daging cincang, dan dia merasakan sedikit rasa dingin mengalir di punggungnya. Wanita adalah harimau, mereka benar-benar tidak bisa diprovokasi. 883. Puncak gunung memanjang tanpa akhir. Beberapa megah sementara yang lain hijau dan indah. Jalan batu biru yang berkelok-kelok melewati pegunungan, menuju ke kedalaman hutan. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Xia Wendy menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan memusnahkan para ahli kota surgawi Singluo yang sedang menyergap di luar segel kuno. Dua manusia dan satu binatang pergi dan menuju ke timur, tiba di hutan kuno yang dipenuhi danau dengan berbagai ukuran. Kamu Chen Feng? Menurutku tempat ini tidak buruk. Sangat cocok untuk kultivasi. Mari pelajari mayat ahli ras surgawi di sini. Xia Wendy melihat lingkungan yang subur dan sangat menyukainya, jadi dia menyarankan. Sebenarnya, mempelajari mayat ahli ras surgawi di alam semesta adalah tempat terbaik. Ye Chen Feng berkata sambil terbang di udara. Apa? Kamu masih ingin menipuku ke alam semestamu untuk menggertaku? Biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin. Xia Wendy, yang telah menderita kerugian besar di alam semesta, memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Bagaimana aku berani menggertakmu? Memikirkan kembali adegan di mana dia membunuh para ahli kota surga Singluo, Ye Chen Feng merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tubuhnya dingin saat dia bergumam pelan. Tempat ini benar-benar tidak buruk. Dikelilingi oleh pegunungan dan danau, dan memiliki nuansa mistis. Ayo cari tempat di pegunungan untuk mempelajari mayat ahli ras surgawi. Melihat pemandangan pegunungan yang indah, Ye Chen Feng langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Dia membawa Xia Wendy dan Semut Dewa Hitam dan terbang ke kedalaman pegunungan untuk menemukan tempat untuk berkultivasi. N. Kuil Taois Sebenarnya ada kuil taois di pegunungan ini. Setelah terbang ke kedalaman pegunungan, Ye Chen Feng menemukan sebuah kuil taois yang bobrok dan rusak berat di atas sebuah gunung kecil. Di depan kuil taois, ada pohon pinus yang tinggi dan hijau yang membutuhkan puluhan orang untuk memeluknya. Ada juga sumur yang mengering entah sudah berapa tahun. Pohon pinus kuno ini mungkin sudah ada selama ratusan ribu tahun. Melihat pohon pinus kuno di depannya, Ye Chen Feng merasakan aura waktu yang tak terbatas dan perlahan berkata. Semut Dewa Hitam dalam bentuk manusia menganggup dan berkata, pohon pinus kuno ini setidaknya berumur beberapa ratus ribu tahun, namun kekuatan hidupnya masih sangat kuat. Sungguh menakjubkan. Saya pikir tempat ini tidak buruk. Ketika kita mempelajari mayat ahli tertinggi Tian Klan, tidak ada yang akan mengganggu kita. Melihat pohon pinus dan cemara kuno di depannya, Ye Chen Feng merasa hatinya tenang. Dia dengan cepat membuat batasan di sekitar kuil Taois dan mengeluarkan mayat ahli tertinggi ras surgawi yang dapat menyebabkan badai berdarah di benua Singluo. Semut Dewa Hitam, lindungi kami. Jangan biarkan siapapun mengganggu kami saat kami mempelajari mayat ini. Mata Xia Wendy berbinar saat dia melihat mayat pembangkit tenaga Celestial Rache dan memerintahkan. Jangan khawatir, Tuan. Dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Semut Dewa Hitam menganggup dan berjanji. Dia berjalan ke tepi batasan dan menjaga mereka. Ye Chen Feng dengan rasa ingin tahu bertanya sambil menatap mata cerah Xia Wendy. Xia Wendy, bisakah kamu merasakan rahasia mayat itu? Xia Wendy melepas topeng peraknya dan dengan menawan menatap Ye Chen Feng saat dia perlahan berkata, Tentu saja, apakah menurutmu kamu bisa menyembunyikan rahasia mayat ini? Dengan fisik dao bawaannya, niat dao Xia Wendy tidak hanya melebihi orang biasa, tetapi dia juga sangat peka terhadap niat dao. Dia sudah merasakan bahwa mayat itu berisi dao surgawi dasar dari segudang dao. Ye Chen Feng mengingatkannya, Xia Wendy, kami memiliki kesepakatan. Saya akan mengizinkan Anda mempelajari mayat ini selama satu bulan, dan Anda akan membantu saya menangani Singluo Heaven City secara gratis. Bantuan ini bukan bagian dari taruhan. Ah, Xia Wendy dengan tidak sabar berkata, kamu sangat bertele-tele. Jauh di malam hari, semuanya sunyi. Seluruh hutan pegunungan sunyi. Ye Chen Feng dan Xia Wendy sedang duduk bersila di samping mayat. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka ke dalam roh dao di hatinya untuk merasakan hukum dao surgawi yang terkandung di dalamnya. Seribu puncak mencerminkan Danau Giok, rahasia sebenarnya tersembunyi di sini. Ada batasan untuk kultivasi seseorang, jadi tidak ada masalah. Ketika Ye Chen Feng dan Xia Wendy sedang memahami sampai fajar, suara merdu tiba-tiba terdengar dan dengan paksa mengganggu pemahaman dao mereka. Ketika Ye Chen Feng dan Xia Wendy membuka mata mereka, mereka melihat seorang Taoistua mengenakan jubah abu-abu tua. Kulitnya keriput, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Dia anehnya muncul tanpa riak sedikitpun di sekitar batasan. Di dadanya, ada belati yang terbuat dari bahan khusus. Dilihat dari tanda pada gagang keris, keris ini sudah sangat tua. Melihat daoistua yang aneh ini, Ye Chen Feng dan Xia Wendy sangat terguncang. Mereka tidak berani membayangkan bahwa orang ini dapat menghindari indera jiwa mereka dan mengabaikan batasan spasial untuk muncul di hadapan mereka. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Semut Dewa Hitam dengan cepat muncul di depan Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Dia memandang Taoistua dengan belati di dadanya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar dan bertanya dengan keras. Menghadapi pertanyaan Semut Dewa Hitam, Taoistua yang aneh itu sepertinya tidak mendengarnya. Matanya yang dalam menunjukkan tatapan keruh saat dia melihat mayat Ras Ilahi yang layu. Apakah kamu tuli? Saya mengajukan pertanyaan. Semut Dewa Hitam meraung. Gelombang energi iblis keluar dari tubuhnya yang kuat, langsung merobek kehampaan di depannya. Seperti gelombang yang mengamuk, energi iblis meledak ke depan. Menghadapi serangan fatal Semut Dewa Hitam, Taoistua itu tidak mengelak. Dia berdiri di sana seolah-olah dia takut konyol. Batuk. Melihat aura iblis yang menakutkan ini yang cukup untuk membunuh kaisar binatang tempur level 6, Taoistua yang aneh ini tiba-tiba terbatuk. Pada saat berikutnya, energi iblis yang diledakkan oleh Semut Dewa Hitam hancur dan menghilang antara langit dan bumi. Apa? Menyaksikan adegan ini, Semut Dewa Hitam menampakkan ekspresi ngeri. Dia tidak percaya bahwa ada keberadaan yang menakutkan di benua Singluo. Ye Chen Feng dan Xiaowendi bahkan lebih terkejut. Batuk saja sudah cukup untuk menghancurkan energi iblis yang dilepaskan oleh Semut Dewa Hitam, binatang suci tingkat rendah. Pakar macam apa ini? Namun, Semut Dewa Hitam tidak menyerah-menyerang. Itu melepaskan energi iblisnya secara ekstrim dan memuntahkan cahaya iblis yang secepat kilat. Itu meledak ke arah Taoistua yang aneh. Namun, ketika cahaya iblis dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan ini berjarak 3 meter dari Taoistua, tampaknya telah diserang. Itu hancur sedikit demi sedikit dan menghilang. Semut Hitam kecil, ini bukan urusanmu. Jika kamu terus lancang, jangan salahkan aku karena menekanmu. Taoistua itu melirik Semut Dewa Hitam yang ketakutan dan memperingatkannya dengan suara teredam. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah mayat ras ilahi dan berkata perlahan, Aku tidak menyangka mayat ras ilahi akan jatuh ke tangan kalian berdua junior. Ini benar-benar mengejutkan. Senior, kamu. Mendengar Taoistua meneriakan asal-usul mayat ras ilahi, Ye Chen Feng menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan hormat. Siapa saya tidak penting. Yang penting saya menginginkan mayat ras ilahi ini. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menukarnya dengan saya. Taoistua itu bertanya dengan suara teredam. Senior, mayat ini juga penting bagi kami. Mohon maafkan saya karena tidak bisa menukarnya dengan Anda. Meskipun kekuatan Taoistua itu luar biasa, Ye Chen Feng tidak menyerah pada mayat ras ilahi karena ini. Dia siap bersembunyi di alam semesta kapan saja. Junior, meskipun mayat ras ilahi langka, itu tidak terlalu berguna bagimu. Aku bersedia menukar empat pil jalan kuno dengan mayat ras ilahi. Taoistua itu membalik tangannya ke dalam kehampaan, dan empat pil dao yang ditutupi dengan rune kuno dan mengeluarkan aroma obat yang kuat muncul di tangannya saat dia berbicara perlahan. Pil jalan kuno kelas tertinggi. Merasakan kualitas pil jalan kuno di tangan Taoistua, Ye Chen Feng dan Xiaowendi saling memandang. Kejutan di mata mereka menjadi lebih kuat. Itu membuat mereka bertanya-tanya apakah Taoistua di depan mereka adalah makhluk tertinggi dari alam bawah domain surga. Karena senior sangat menginginkan mayat ras ilahi, kami dapat menukarnya denganmu. Namun, waktu pertukaran harus setengah tahun kemudian, Ye Chen Feng tidak berani membuatnya marah. Dia merenung sejenak dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama setengah tahun. Dengan itu, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Taoistua itu. Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis. Di bawah pengawasan Ye Chen Feng dan Xiaowendi, anehnya dia menghilang. 884 Itu terlalu menakutkan. Kekuatan Taoistua itu terlalu menakutkan. Mungkinkah dia menjadi pembangkit tenaga dari Heaven Rache? Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Xiaowendi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang ahli dengan kekuatan yang tak terduga di pegunungan terpencil ini. Dia dalam keadaan panik. Tidak, dia pasti bukan dari Heaven Rache. Kalau tidak, kamu dan aku sudah lama mati. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti. Semut Dewa Hitam, menurutmu alam apa dia? Xiaowendi bertanya pada Semut Dewa Hitam, satu-satunya yang bertarung dengan Taoistua itu. Kekuatannya terlalu menakutkan. Dia pasti berada di luar alam surgawi nirvana. Semut Dewa Hitam berusaha keras untuk mengingat. Dan aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Xiaowendi mengangkat alisnya dan dengan cepat bertanya, Siapa dia? Aku tidak yakin dengan identitasnya, tapi dia terlihat seperti orang yang membantuku dan Star Emperor membunuh Ahli Heaven Rache saat itu. Kata Semut Dewa Hitam. Apa? Mendengar perkataan Semut Dewa Hitam, Ye Chen Feng dan Xiaowendi semakin terkejut. Sudah lebih dari 500 ribu tahun sejak kekacauan saat itu. Mereka tidak percaya bahwa Taoistua itu adalah seseorang dari 500 ribu tahun yang lalu. Bagaimana umurnya bisa begitu lama? Itu hanya perasaanku. Aku tidak yakin apakah itu dia, kata Semut Dewa Hitam. Huh, jangan terlalu memikirkannya. Setelah kita memahami hukum Dao Surgawi dari roh Dao Ras Surga, kita akan segera menukar mayat ini dengannya dan meninggalkan tempat ini. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia merasa benua Dou Hun dan benua Sing Luo jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dalam menghadapi potensi bahaya, Ye Chen Feng dan Xiaowendi melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Mereka berdua memasuki kondisi kultivasi dan terus memahami hukum Dao Surgawi yang sangat penting bagi mereka. Karena Ye Chen Feng telah mengembangkan hukum Dao Surgawi ke tingkat pertama, dan dengan bantuan otak pemakan dewa, dia memahami hukum Dao Surgawi jauh lebih cepat daripada Xiaowendi, yang memiliki tubuh Dao lahir. Seiring berlalunya hari, pemahaman Ye Chen Feng dan Xiaowendi tentang hukum Dao Surgawi tumbuh semakin dalam. Terutama Ye Chen Feng, dia telah berhasil memahami lima pola Dao Surgawi. Saat Ye Chen Feng semakin memahami rune Dao Surgawi, kekuatannya juga meningkat pesat. Namun, Ye Chen Feng membutuhkan energi yang sangat besar untuk menerobos ke alam berikutnya. Jika dia ingin menerobos ke ranah kaisar binatang tempur peringkat tiga, dia masih perlu mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Pil jalan kuno di tangan lelaki tua itu adalah yang paling dia butuhkan. Jika dia bisa mendapatkannya, dia memiliki harapan untuk menerobos menjadi kaisar binatang tempur level tiga dalam waktu singkat. Sama seperti mereka berdua telah melupakan ruang dan waktu, benar-benar tenggelam dalam memahami hukum Dao Surgawi, hukum Dao Surgawi yang luas dan tak terbatas melonjak keluar dari tubuh Xia Wendi. Xia Wendi, yang memiliki bakat Tao sejak lahir dan sangat berbakat, akhirnya mengolah Jalan Surgawi ke tingkat pertama Jalan Surgawi setelah lebih dari tiga bulan. Dao Surgawi memang merupakan dasar dari semua Tao. Itu memang sangat misterius. Setelah mengolah Jalan Surgawi ke tingkat pertama Jalan Surgawi, Xia Wendi merasa bahwa bakat Taoisme bawaannya menjadi lebih kuat. Kekuatan Jalan Surgawi semakin mengejutkannya. Bahkan niat Tao hidup dan mati tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah dua bulan lagi, Ye Chen Feng telah mengolah Jalan Surgawi ke tingkat ketiga dari Jalan Surgawi dengan bantuan otak pemakan dewa. Adapun kekuatannya sendiri, itu juga diambang terobosan di bawah peningkatan Jalan Surgawi. Huh, hanya ada 20 rune Dao Surgawi di roh dao ras surga. Jika ada 10 rune Dao Surgawi lagi, aku mungkin bisa menerobos ke anak kaisar binatang tempur level 3 dengan bantuan Jalan Surgawi. Setelah memahami semua roh dao roh Jalan Surgawi, mayat ini tidak lagi berharga bagi Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan rumput berbentuk pedang 10 ribu tahun yang telah tumbuh selama lebih dari 200 ribu tahun dan menelannya utuh. Dia kemudian memahami niat pedang Tao di dalam rumput berbentuk pedang dan terus meningkatkan kekuatannya, mencoba menerobos ke anak kaisar binatang tempur level 3. Segera, batas waktu setengah tahun habis. Dan Tao Istua dengan belati di dadanya itu muncul tepat waktu. Namun, ketika dia menyadari bahwa Xia Wendi benar-benar tenggelam dalam memahami roh dao Jalan Surgawi, dia tidak membangunkannya dengan paksa. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan diam dan dengan sabar menunggu. Akhirnya, setelah setengah tahun dan 21 hari, Xia Wendi akhirnya memahami 20 rune Dao Surgawi dalam roh dao ras surga dan mengembangkannya ke tingkat kedua roh dao Jalan Surgawi. Maaf membuatmu menunggu, senior. Ye Chen Feng yang gelisah melihat bahwa Xia Wendi akhirnya terbangun. Dia menghela nafas panjang lega dan segera menyerahkan mayat Dao Spirit ras surga yang berharga ini kepada Taoistua yang aneh itu. Keempat pelet jalan kuno ini adalah milikmu. Setelah mendapatkan mayat Dao Spirit dari Heaven Rache Dao Spirit, Bos mengungkapkan senyum langka dan memberikan empat pelet jalan kuno yang sangat berharga, yang cukup untuk membuat kaisar binatang tempur level 6 menjadi gila, kepada Ye Chen Feng. Senior, apakah kamu orang yang membantuku dan Star Emperor membunuh Dao Spirit dari Heaven Rache's Dao Spirit? Untuk mengetahui identitas Taoistua yang aneh itu, semut dewa hitam mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan lantang. Bagaimana menurutmu? Taoistua yang aneh itu menatap dalam-dalam ke semut dewa hitam dan bertanya dengan tenang. Senior, mengapa seorang ahli seperti mu muncul di alam bawah? Apakah Anda tidak takut itu akan memengaruhi kultifasi Anda? Meskipun Taoistua itu tidak menjawab secara langsung, Xia Wendi yang cerdas masih memastikan identitasnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena pembatasan ruang, di benua Dohun dan benua Singluo, tidak mungkin menerobos ke alam Dao Sein. Dan jika ahli Dao Sein datang ke alam bawah, mereka juga akan dibatasi oleh ruang dan tidak akan mampu menerobos. Saya awalnya orang dari dunia ini. Mengapa saya tidak muncul di sini? Taoistua yang aneh itu bertanya. Senior adalah orang dari dunia ini. Mendengar jawaban Taoistua itu, Ye Chen Feng dan Xia Wendi semakin terkejut. Mereka merasa bahwa Taoistua di depan mereka adalah sebuah misteri. Tidak hanya umurnya yang sangat panjang, yang lebih penting, dia juga telah menembus belenggu ruang dan berkultifasi ke tingkat yang tak terbayangkan. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Baiklah, kalian berdua bisa berkultifasi dengan damai di sini. Ini adalah tempat terbaik untuk memahami sifat langit dan bumi dan berkultifasi dalam pengasingan. Kamu tidak dapat menemukan tempat seperti itu di tempat lain. Setelah berbicara, dia tidak memberi Ye Chen Feng dan Xia Wendi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Dia mengambil mayat ahli Tian Rache yang layu dan menghilang secara aneh. Mungkinkah dia? Dengan hati-hati menganalisis kata-kata Taoistua itu, pikiran Ye Chen Feng berkelebat saat dia memikirkan seseorang. Dan Xia Wendi juga memikirkan seseorang, tetapi mereka diam-diam tidak mengatakannya dengan lantang. Xia Wendi, dua pil dao kuno ini untukmu. Ye Chen Feng tidak mengambil empat pil dao kuno untuk dirinya sendiri dan memberikan dua di antaranya kepada Xia Wendi. Dan Xia Wendi juga tidak berdiri dalam upacara bersamanya. Dia mengambil dua pil dao kuno dan bersiap untuk menggunakannya ketika dia menerobos kerana kaisar binatang tempur peringkat enam. Xia Wendi, saya sedang bersiap untuk berkultifasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Apakah Anda ingin berkultifasi dengan saya atau pergi? Ye Chen Feng menatap wajah cantik Xia Wendi dan bertanya. Tempat ini tidak buruk, aku sangat menyukainya. Melihat dua pil dao kuno barusan, saya akan menemani Anda selama beberapa hari lagi. Xia Wendi berkata dengan senyum yang seperti bunga. Baiklah, kalau begitu mari berkultifasi di sini untuk jangka waktu tertentu dan pergi bersama. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menelan salah satu pil dao kuno yang berharga ke dalam perutnya. Meminjam kekuatan obat yang sangat besar dan dao yang kuat dari rumput berbentuk pedang sepuluh ribu tahun, dia menerobos kerana kaisar binatang tempur peringkat tiga. 885 Kekuatan obat pil jalan kuno dan niat dao ini sangat kuat. Uji iklan tanda air. Tes iklan tanda air. Ketika pil jalan kuno meleleh di tubuh Ye Chen Feng, kekuatan obat dan energi yang dilepaskan berada di luar imajinasi Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa energi Cold Night Demon Saint Dao Spirit tidak sekuat pil jalan kuno ini. Chaos Divine Wood, tekan kultifasimu. Untuk menyatu dengan kekuatan obat pil jalan kuno sebanyak mungkin, Ye Chen Feng, yang berada di ambang terobosan, mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan kultifasinya. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi, perlahan menyempurnakan kekuatan obat pil jalan kuno ke dalam organ dan tubuhnya. Ketika Ye Chen Feng menyempurnakan kekuatan obat pil jalan kuno, roh pedang di lautan jiwanya juga menyatu dengan rumput berbentuk pedang 10.000 tahun dan niat dao yang dilepaskan oleh pil jalan kuno, mengalami transformasi. Merasa bahwa niat dao yang dilepaskan dari tubuh Ye Chen Feng semakin kuat dan kuat, Xia Wendi, yang berkultifasi di sampingnya, juga terbangun. Namun, karena dia baru saja menembus ke kaisar binatang tempur peringkat 5, kultifasinya belum stabil. Dia menahan keinginan untuk menghonsum sipil jalan kuno dan menjernihkan pikirannya. Dia membenamkan jiwanya ke pegunungan hijau dan air jernih, mencoba merasakan niat dao yang terkandung dalam perubahan alami langit dan bumi. Pada saat yang sama, Sabinyun menemukan melalui mata-matanya di Singluo Sky City bahwa selain raja pembunuh, semua orang, termasuk penatua kedua, telah meninggal di luar reruntuhan kuno. Dia sangat marah dan segera melaporkan hal ini kesatianya. Segera, Singluo Sky City mengirimkan beberapa perintah Tianluo untuk memburu pelaku sebenarnya yang telah membunuh tetua kedua dan yang lainnya. Benua Singluo yang baru saja tenang sekarang dalam keadaan panik. Keluarga Bai, keluarga Jiang, dan Istana Jasper dalam keadaan siaga tinggi, terus memantau pergerakan kota langit Singluo. Sama seperti situasi di benua Singluo semakin tegang, Ye Chen Feng telah selesai menyempurnakan pil jalan kuno dan rumput berbentuk pedang 10.000 tahun. Tubuhnya akhirnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa, dan dia mulai menerobos ke kaisar binatang tempur peringkat 3. Pada saat ini, suara nyaring bergema di langit, menyebabkan semua binatang iblis di pegunungan merangkak di tanah dan gemetar ketakutan. Hukuman surgawi, orang ini mencoba menerobos ke alam kaisar binatang tempur level 3 dan menarik hukuman surgawi. Xia Wendy yang memahami wawasan dao tentang langit dan bumi tersentak bangun oleh gemuruh guntur yang luas di langit, dan matanya langsung menyala saat dia melihat awan kesengsaraan yang memancar dari segala arah. Aku ingin tahu hukuman surgawi macam apa yang akan dikenakan orang ini. Xia Wendy tahu bahwa Ye Chen Feng memiliki banyak rahasia. Menambahkan fakta bahwa Taoistua Misterius telah memberi mereka pelet dao kuno, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi antisipasi. Dia menantikan kemunculan hukuman surgawi. Hukuman surgawi ditarik lagi, pil dao kuno itu benar-benar kuat. Ye Chen Feng membuka matanya yang seperti kilat. Saat dia melihat Tribulation Cloud yang semakin tebal dan tebal, ekspresi muram muncul di matanya. Ini karena dia merasakan hukum dao surgawi kehidupan dan kematian di dalam awan kesusahan yang berkumpul dengan cepat. Jelas, dia telah menarik hukuman hidup dan mati surgawi yang sangat kuat. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini dan tubuh fisik yang kuat, hukuman hidup dan mati surgawi yang sederhana praktis tidak akan dapat menyakitinya. Namun, Ye Chen Feng merasa bahwa hukuman surgawi yang dia tarik sama sekali tidak sederhana. Itu mungkin adalah diagram dao kehidupan dan kematian yang memiliki kekuatan mengerikan. Namun, jika Ye Chen Feng mampu mengatasi baptisan hukuman surgawi, maka manfaat yang akan diperolehnya bisa dibayangkan. Sangat mungkin bahwa dia akan mampu mengolah dao insight of life and death ke tingkat yang sangat tinggi. Awan kesusahan begelombang menjadi semakin intens, dan mereka berubah menjadi dua warna, satu hitam dan satu putih. Kedua warna ini terbentuk dari dao insights of life and death. Kesengsaraan besar hidup dan mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan menarik hukuman surgawi seperti itu. Namun, dibandingkan dengan hukuman surgawi hidup dan mati yang aku tarik, hukuman hidup dan mati surgawi ini masih sedikit lebih rendah. Xia Wendy mengungkapkan sedikit senyum bangga saat dia melihat awan kesengsaraan yang telah berubah menjadi hitam dan putih. Dia tidak khawatir Ye Chen Feng akan gagal dalam kesengsaraan. Gemuruh. Awan kesusahan hitam dan putih yang mengerikan berkumpul selama lebih dari dua jam sebelum suara guntur yang menghancurkan bumi terdengar. Dua sambaran petir kesusahan, satu hitam dan satu putih, menerobos awan kesusahan setinggi beberapa ribu kaki. Seolah-olah dua naga ilahi turun dari surga, membombardir Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersilah. Hanya dalam sekejap, pertahanan soul force di permukaan tubuh Ye Chen Feng hancur. Hukuman hidup dan mati surgawi yang menakutkan dengan kejam menebas tubuhnya dan langsung menelannya. Dengan tubuh true soul, tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan artefak dao tingkat rendah. Namun, kekuatan hukuman hidup dan mati surgawi terlalu besar. Hanya dalam waktu sepuluh napas, kulit Ye Chen Feng telah terbuka dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Tanah di sekelilingnya telah dihancurkan menjadi kekacauan total oleh hukuman surgawi atas hidup dan mati. Sejumlah besar retakan menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Seolah-olah seluruh gunung akan runtuh. Namun, pohon pinus dan cemara yang telah ada selama bertahun-tahun tampaknya rusak parah dan dapat roboh kapan saja, namun tidak terpengaruh sedikitpun. Itu sangat aneh. Otak pemakan dewa, pahami niat dao. Bermandikan hukuman surgawi hidup dan mati, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatan deduksi otak pemakan dewa ke puncak. Itu menyimpulkan niat dao hidup dan mati dalam hukuman surgawi hidup dan mati, meningkatkan pemahamannya tentang niat dao. Gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, gemuruh nyaring terdengar dari awan kesusahan hitam dan putih yang bergolak keras. Beberapa baut petir hukuman surgawi menghantam Ye Chen Feng, ingin meledakannya berkeping-keping. Niat dao hidup dan mati, niat dao lima elemen, niat dao langit dan bumi, hancurkan. Menahan serangan yang semakin kuat dari hukuman surgawi atas kehidupan dan kematian, tiga niat dao yang menyatu menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi kayu ilahi niat dao. Itu bergoyang dalam petir kematian dan hukuman surgawi yang menakutkan. Di bawah perlindungan dao intens di Fine Wood, tekanan pada Ye Chen Feng menurun tajam. Niat dao kehidupan dan kematian yang melanda tubuhnya semua ditelan oleh chaos di Fine Wood. Perlahan, hukuman surgawi atas kehidupan dan kematian menghilang. Tapi sebelum Ye Chen Feng memiliki kesempatan untuk mengatur napas, awan kesengsaraan hitam dan putih yang bergolak keras bergolak. Beberapa ratus baut petir hukuman surgawi menembus awan dan menyatu bersama. Mereka merobek kekosongan dan menyerang ke arah Ye Chen Feng. Ketika hukuman surgawi atas hidup dan mati yang kedua turun, langit dan bumi berubah warna. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya di hutan pegunungan menjadi abu. Bahkan Taoistua yang tampaknya berasal dari 500 ribu tahun yang lalu muncul. Dia datang ke area hukuman surgawi dan berdiri di bawah pohon pinus dan cemara kuno. Diam-diam, dia menyaksikan Ye Chen Feng menjalani kesengsaraan. Namun, hukuman surgawi hidup dan mati tampaknya tidak merasakan keberadaannya. Itu hanya fokus menyerang Ye Chen Feng. Hal ini menyebabkan Xia Wendy, yang bersembunyi di luar wilayah kesengsaraan, menjadi sangat terkejut. Jika itu adalah orang biasa, mereka sudah lama hancur berkeping-keping oleh hukuman hidup dan mati surgawi yang kedua. Tapi Ye Chen Feng bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk bertahan dengan pahit. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya tubuh fisiknya. Dewa Sembilan Transformasi, Sempurnakan Hukuman Surgawi Karena semakin banyak hukuman surgawi masuk ke dalam tubuhnya, dia dengan cepat mengedarkan Sembilan Transformasi Ilahi, menyempurnakan hukuman surgawi yang kuat ke dalam titik akupuntur tubuhnya dan semakin memperkuat tubuh fisiknya. Sekitar enam jam kemudian, ratusan hukuman surgawi atas kehidupan dan kematian berangsur-angsur menghilang. Ye Chen Feng muncul di bidang penglihatan Xia Wendy. Ye Chen Feng tampaknya terluka parah, tetapi dengan Chaos Divine Wood menjaga meridian jantungnya, luka pada tubuh fisiknya tidak separah yang terlihat. Tubuh fisiknya juga menjadi lebih keras di bawah pengaruh hukuman surgawi atas hidup dan mati. Namun, wajah Ye Chen Feng mengungkapkan kesungguhan yang mendalam. Ini karena dia bisa merasakan kekuatan yang dapat mengancam hidupnya di tengah-tengah hukuman hidup dan mati surgawi yang berputar dengan cepat. Setelah sekitar dupa waktu, hukuman surgawi hidup dan mati yang berputar dengan cepat bergetar. Diagram Dao Kehidupan dan Kematian Hitam dan Putih muncul. Ketika Ye Chen Feng melihat Dao Diagram of Life and Death muncul dalam kehampaan, kulitnya berubah. Ini karena dia menemukan bahwa hukuman surgawi hidup dan mati ketiganya bukanlah Diagram Dao Hidup dan Mati Tunggal, tetapi dua. Diserang oleh dua Diagram Dao Kehidupan dan Kematian pada saat yang sama adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia sekali lagi mengalami ujian hidup dan mati. 886. Diagram Dao Ganda Hidup dan Mati. Sepertinya orang ini telah melakukan begitu banyak hal buruk yang bahkan surga ingin memukulnya sampai mati. Melihat dua Diagram Hidup dan Mati Dao keluar dari awan kesusahan hitam dan putih dan turun dari langit, bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng, mata Xia Wendy membelalak kaget saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan mata Tau Tua Misterius, yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan telah melihat banyak bakat luar biasa, bersinar terang. Jelas, penampilan dua Diagram Dao Hidup dan Mati telah melebihi harapannya, membuatnya sedikit tertarik pada Ye Chen Feng. Dao Surgawi. Pada saat kritis ini, 21 prasasti Dao Surgawi meletus dari tubuh Ye Chen Feng dan menyatu dengan pohon ilahi Dao, menyebabkannya mengalami perubahan kualitatif. Pohon itu menjadi kuat dan kuat karena kanopinya yang rimbun terus memanjang, menutupi langit dan memblokir serangan dari dua Diagram Dao Hidup dan Mati. Gemuruh. Ledakan menggelegar-menggelegar di atas kepala Ye Chen Feng. Itu seperti amukan dewa, mengguncang lingkungan dan menanamkan rasa takut pada semua orang. Setelah ledakan, Dao Inten of Life and Deat yang menakutkan melonjak seperti cemohan, dengan liar melepaskan kekuatan destruktif yang mencengangkan. Itu membombardir pohon ilahi Dao dalam upaya untuk menghancurkannya dan langsung membombardir Ye Chen Feng. Namun, pohon ilahi Dao telah menyatu dengan 20 prasasti Dao Surgawi, sehingga niat Dao yang dikandungnya sangat kuat. Itu terus-menerus berkedip dengan cahaya niat Dao, menghalangi rentetan Diagram Dao ganda hidup dan mati. Untuk sesaat, ruang di sekitar Ye Chen Feng kabur. Tabrakan dari tiga serangan kuat itu terus-menerus mengoyak angkasa dan menghancurkan bumi. Tidak jauh dari sana, tiga puncak awan yang diselimuti kabut gunung langsung meledak, berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya, menabrak pegunungan yang kacau. Dao Inten of the Sword, Sobek. Melihat bahwa kayu ilahi Dao tidak dapat menahan serangan Diagram Dao ganda hidup dan mati, 80 halai pedang Dao wil menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi pedang dewa yang dapat membelah langit dan bumi. Dicampur dengan penggandaan pola Dao, itu sangat memangkas Diagram Dao hidup dan mati, melemahkan kekuatan penghancurnya. Pedang niat Dao yang dipadatkan Ye Chen Feng secara ekstrim sangat kuat, tetapi niat Dao hidup dan mati bahkan lebih menakutkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, Dao Inten Sword dihancurkan oleh Dao Diagram of Life and Deat sementara retakan muncul di Dao Inten di Fine Wood. Garis Keturunan Naga, Bakar. Dao Inten di Fine Wood tidak dapat menahan pemboman dari Diagram Dao hidup dan mati ganda. Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar Garis Keturunan Naganya, langsung meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya dan menyerbu ke arah Diagram Dao hidup dan mati ganda dengan pedang kaisar surga di tangan. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin melawan Tian Fa? Melihat tindakan berani Ye Chen Feng, Xia Wendi menunjukkan ekspresi terkejut. Tian Fa tidak bisa dianggap enteng. Jika Ye Chen Feng melawan Tian Fa sekarang, dia pasti akan mengaktifkan kekuatan terkuat Tian Fa. Selain itu, karena sangat dekat dengan Diagram Dao kehidupan dan kematian, serangannya akan menjadi lebih intens. Sedikit ketidaknyamanan dan dia mungkin tidak dapat pulih. Namun, Taoistua misterius yang berdiri di bawah Gu Songbai, yang tidak terpengaruh oleh Tian Fa, mengungkapkan ekspresi kekaguman. Dalam menghadapi kematian tertentu, seseorang hanya bisa berani menghadapi tantangan dan bertarung dengan sekuat tenaga. Hanya dengan begitu seseorang dapat berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Menghadapi Diagram Dao hidup dan mati ganda secara langsung, tubuh kuat Ye Chen Feng berada di bawah tekanan besar. Pakaiannya benar-benar terkoyak, dan bercak besar sisik naga darah berubah menjadi debu. Tubuhnya, yang sebanding dengan artefak Dao tingkat rendah, memiliki retakan yang saling silang saat darah mengalir keluar tak terkendali. Seni tubuh emas Saat lukanya semakin parah, Ye Chen Feng tidak lagi menahan diri. Dia dengan cepat mengeksekusi seni tubuh emas, membentuk lapisan cahaya keemasan pertahanan yang menyelimuti tubuhnya dan memblokir serangan Diagram Dao hidup dan mati. Seni Delapan Sa Asura, Amplifikasi Pembantaian Untuk menghancurkan Dao Diagram of Life and Deat, Ye Chen Feng menggunakan semua teknik ofensifnya. Dia membentuk delapan lingkaran cahaya pembantaian, meningkatkan kekuatan pembantaian sebanyak delapan lingkaran cahaya dan meningkatkan kekuatan serangannya. Pengapian Jantung Naga, Transformasi Naga Sejati Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan serangannya ke puncak. Dia menyalakan kekuatan hati naganya dan melepaskan kekuatan naga yang mencengangkan. Dia bertemu dengan Dao Diagram of Life and Deat yang akan datang dan berubah menjadi naga darah yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Itu dengan paksa merobek Dao Intent of Life and Deat dan membombardir Dao Diagram of Life and Deat. Kemampuan Supernatural Dari Klan Naga Mata Taoistua Misterius itu bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Dia segera menyadari bahwa Ye Chen Feng menggunakan kemampuan supernatural dari klan naga rilem surga. Adapun identitas Ye Chen Feng, minatnya terusik. Kacaca Setelah diserang oleh Transformasi Naga Sejati Ye Chen Feng, retakan muncul di Dao Diagram of Life and Deat. Tapi dalam sekejap mata, retakan itu diperbaiki oleh Dao Intent of Life and Deat yang melonjak. Namun, otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan cepat dapat dengan jelas merasakan bahwa niat Dao dari Diagram Dao Hidup dan Mati telah menurun. Jelas, serangan tadi berhasil. Dao surgawi yang tak berperasaan. Dao ekstrim gelap. Bayangan naga ilusi. Setelah memulihkan wujud aslinya, Ye Chen Feng mengabaikan kelelahan tubuhnya dan menahan Dao Intent of Life and Deat yang luar biasa. Dia terus-menerus menggunakan keterampilan Dao yang kuat untuk menyerang Diagram Dao Hidup dan Mati, dengan paksa melemahkan kekuatannya. Namun, di bawah pengepungan dua Dao Diagram of Life and Deat, luka Ye Chen Feng semakin memburuk. Hampir 80 persen sisik naga darah yang menutupi tubuhnya hancur dan sejumlah besar darah menutupi seluruh tubuhnya. Garis keturunan Vingot, nyalakan. Melihat bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan kedua di tubuhnya. Tubuhnya yang penuh dengan luka terus bertambah besar dan besar, seolah-olah terbuat dari baja. Kekuatan fisiknya mencapai 90 juta jin. Transformasi naga sejati. Di bawah amplifikasi Vingot Blutlinnya, Ye Chen Feng sekali lagi menggunakan transformasi naga sejati, berubah menjadi naga darah yang mengguncang langit. Menggabungkan 90 juta jin kekuatan dan Dao Intent of the Great Dao, dia menabrak Dao Diagram of Life and Deat. Gemuruh-gemuruh. Transformasi naga darah Ye Chen Feng terus meledak. Ledakan dahsyat menyebabkan langit dan bumi berguncang dan ruang angkasa terdistorsi. Di bawah serangan habis-habisan ini, Diagram Dao Kehidupan dan Kematian mulai retak sekali lagi, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, retakan pada Dao Diagram of Life and Deat mulai sembuh. Namun, kekuatan Dao Diagram of Life and Deat dengan cepat dikonsumsi. Jiwa Pedang Pada saat kritis ini, Jiwa Pedang pecah dari laut spiritual Ye Chen Feng dan menyatu dengan niat Dao Pedang yang kuat. Itu dengan kejam menebas Dao Diagram of Life and Deat yang menyembuhkan dengan cepat, langsung membelahnya menjadi dua. Jiwa Pedang Orang ini benar-benar memadatkan Jiwa Pedang. Melihat Jiwa Pedang membelah Dao Diagram Kehidupan dan Kematian, Xia Wen diterperangah, seolah-olah dia telah melihat hantu. Luar biasa, Junior ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar berhasil memadatkan Jiwa Pedang. Bahkan di tiga kerajaan ilahi, tingkat bakat ini tidak dapat ditemukan. Taoistua misterius itu mengungkapkan ekspresi pujian saat dia terus menyaksikan kesengsaraan Ye Chen Feng. Weng-Weng-Weng Sama seperti Ye Chen Feng yang hampir menghabiskan semua kekuatan jiwanya dan menggunakan kekuatan jiwa pedangnya untuk merobek Diagram Dao Kehidupan dan Kematian, Awan Kesusahan Hitam dan Putih yang berputar cepat tiba-tiba mengeluarkan dengungan pedang. Pada saat berikutnya, Diagram Pedang Kehidupan dan Kematian pecah dari Awan Kesusahan Hitam dan Putih, melepaskan niat pedang tanpa akhir yang mengunci Ye Chen Feng. Diagram Dao Pedang Segudang Seberapa banyak dosa yang Ye Chen Feng ini lakukan? Bagaimana dia bisa menarik Diagram Dao Pedang Segudang untuk membunuhnya? Melihat Diagram Miriat Swat Dao jatuh dari surga menuju Ye Chen Feng, ekspresi Xiaowendi berubah dan jejak kekhawatiran muncul di matanya. 887. Persik Diok Kuno Keabadian Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa merobek Diagram Dao Hidup dan Mati dengan Sekuat Tenaga akan mengarah ke Diagram Dao Kedua yang tersembunyi di dalam Awan Bencana Hitam Putih. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan benda suci regeneratif, persik Diok Kuno Keabadian, dan menelannya, langsung memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan. Uji Iklan Tanda Air Uji Iklan Tanda Air Pada saat ini, Miriat Swat Dao Diagram menyerang. Ribuan pedang ditembakkan dan menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti hujan pedang, ingin membelahnya menjadi beberapa bagian. Sisi lain dari Diagram Dao Hidup dan Mati juga diserang. Itu terkait dengan pola hidup dan mati Dao dan menyerang Ye Chen Feng. Teknik Pedang Kaisar Langit 7 Pedang Penghakiman Menghadapi serangan dari Miriat Swat Dao Diagram dan Life and Death Dao Diagram, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia memegang pedang Kaisar Langit di tangannya dan terus-menerus menggunakan teknik Dao yang kuat untuk menahan serangan dari dua Diagram Dao. Pada saat yang sama, dia mengendalikan jiwa pedang untuk menyerang dua Diagram Dao dan melemahkan kekuatan mereka. Mem, jiwa pedang telah mengalami perubahan kualitatif. Saat jiwa pedang menyerang dua Diagram Dao berulang kali, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa pedang yang telah bergabung dengan ramuan berbentuk pedang 10.000 tahun sedang mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan Dao pedang yang dikandungnya semakin kuat dan kuat. Namun, saat serangan dari dua Diagram Dao menjadi lebih ganas, tekanan pada Ye Chen Feng terus meningkat. Cedera fisiknya juga semakin parah. Chaos Divine Wood, pertahankan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menggunakan kartu truf lainnya. Chaos Divine Wood yang menekan jantungnya muncul di atas kepalanya dan bertahan dari serangan dua Diagram Dao. Apa, kayu suci macam apa ini? Saat Chaos Divine Wood muncul, mata Daoistua Misterius itu memancarkan sinar yang bahkan lebih terang dari bintang-bintang. Bahkan dengan matanya, dia tidak bisa langsung mengenali Chaos Divine Wood. Bis, orang ini masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Melihat Chaos Divine Wood bertahan melawan serangan dari dua Diagram Dao, Xia Wendy menggerakkan mulutnya dan menghela nafas lega. Niat Dao lima elemen, niat Dao hidup dan mati, niat Dao langit dan bumi, menyatu. Begitu Chaos Divine Wood bertahan melawan serangan dari dua Diagram Dao, Ye Chen Feng melepaskan tiga niat Daonya secara ekstrim dan dengan panik menggabungkannya ke dalam Chaos Divine Wood, meningkatkan kekuatannya. Di bawah serangan Chaos Divine Wood, serangan dari miriat suat Dao Diagram dan life and deat Dao Diagram benar-benar diblokir. Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mengendalikan roh pedang untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Melalui pembaptisan dua Diagram Dao, dia mengalami perubahan kualitatif. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan Ye Chen Feng begitu hebat sehingga membuat khawatir banyak ahli. Tepat ketika mereka akan mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi, seorang Tauistua Misterius yang mengenakan jubah Tauistua yang tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan muncul di depan mereka. Kemudian, Tauistua itu melambaikan lengan bajunya yang telah dicuci berkali-kali hingga memutih. Badai yang panjangnya puluhan ribu kaki menyapu dunia dan membuat mereka terbang ratusan mil jauhnya. Pada saat berikutnya, Tauistua Misterius dengan cepat membentuk beberapa segel tangan kompleks yang menyatu ke dalam kehampaan, membatasi seluruh pegunungan untuk mencegah siapapun datang untuk mengganggu kesengsaraan Ye Chen Feng. Pada saat ini, awan kesusahan hitam dan putih yang berputar cepat melepaskan dua sinar niat dao yang menyatu ke dalam Diagram Dao Hidup dan Mati dan Diagram Dao Pedang Segudang, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan dari dua Diagram Dao. Ini saat terakhir. Mari kita lihat apakah kamu dapat menahan baptisan terakhir dari kesusahan surgawi. Tauistua yang misterius merasa bahwa kekuatan awan kesusahan hitam dan putih sedang disedot hingga kering. Dia tahu bahwa kesengsaraan surgawi Ye Chen Feng akan segera berakhir. Namun, semakin mendekati akhir, semakin kuat kesengsaraan surgawi. Terlalu banyak orang jenius dalam sejarah yang mati pada langkah terakhir ini. Blood Kiburn, Power of Slutter, Sekering Kekuatan dua Diagram Dao meningkat dan secara bertahap menahan Chaos Divine Wood, memaksanya sedikit demi sedikit menuju Ye Chen Feng. Sebagai upaya terakhir, Ye Chen Feng membakar ki darahnya yang kuat dan menggunakan ki darahnya yang melonjak dan kekuatan pembantaian untuk menolak pembaptisan dua Diagram Dao. Ini adalah perjuangan terakhirnya. Weng-weng-weng. Saat tekanan pada Ye Chen Feng meningkat secara eksponensial, teriakan pedang yang keras terdengar dari roh pedang. Di bawah baptisan ganda dari dua Diagram Dao besar, roh pedang akhirnya mengalami perubahan kualitatif, dan kehendak pedang Dao yang dikandungnya mencapai surga ke-9. Peningkatan kekuatan roh pedang sangat mengurangi tekanan pada Ye Chen Feng. Dia mengendalikan roh pedang untuk menyerang dengan ganas, dengan paksa melemahkan dua Diagram Dao dan memperlambat serangan mereka. Tuan, menurutmu apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi yang tidak normal ini? Meskipun Semut Dewa Hitam adalah Sein bis tingkat rendah, setara dengan ahli surga domain Dao Sein, itu masih sangat terkejut oleh kesengsaraan surgawi yang ditarik oleh Ye Chen Feng. Itu memiliki perasaan bahwa jika itu pada tingkat yang sama dengan Ye Chen Feng, menghadapi kesengsaraan surgawi yang tidak normal ini, tubuhnya akan hancur dan tidak akan bisa bertahan selama dia melakukannya. Jangan khawatir, kehidupan pria itu sulit. Saya khawatir hukum Dao surgawi tidak akan bisa membunuhnya. Xia Wendy memegang batu kenangan di tangannya dan menunjukkan senyum jahat. Dia merekam seluruh adegan kesengsaraan Ye Chen Feng. Ketika roh pedang memblokir serangan diagram Dao pedang segudang, Ye Chen Feng yang berlumuran darah mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menabrak diagram Dao hidup dan mati, dengan paksa memecahkannya. Dao surgawi tanpa ampun. Diagram Dao hidup dan mati retak. Ye Chen Feng berubah menjadi tubuh iblis ketuhanannya. Tubuhnya lebih kuat dari artefak Dao kelas menengah biasa. Dia tidak peduli dengan kerusakan pada tubuhnya dan dengan paksa menembakkan 30 runeh Heavenly Dao. Mereka membentuk kekuatan apokaliptik dari Dao surgawi yang membombardir diagram kehidupan dan kematian Dao yang rusak. Ledakan. Diagram Dao hidup dan mati diserang oleh Dao surgawi. Itu bergetar hebat dan lebih banyak retakan muncul di permukaannya. Roh pedang, hancurkan aku. Ye Chen Feng tidak menyanyiakan kesempatan langkah ini. Dia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan serangan diagram Dao pedang segudang dan mengendalikan roh pedang untuk menebas diagram Dao hidup dan mati yang rusak. Qi. Diagram kehidupan dan kematian Dao yang retak secara paksa dibelah oleh roh pedang. Niat hidup dan mati Dao yang kuat mengisi kekosongan dan secara bertahap menghilang. Wah, hanya ada satu diagram yang tersisa. Begitu aku menghancurkannya, aku bisa melewati hukuman ilahi ini. Setelah diledakan oleh miriat suot Dao diagram, tubuh Ye Chen Feng terluka parah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memanggil kembali Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menahan serangan dari miriat suot Dao diagram. Sementara dia terus mengendalikan roh pedang untuk membiarkannya mengalami baptisan miriat suot Dao diagram. Diagram miriat suot Dao sangat keras kepala. Ye Chen Feng menggunakan semua keahliannya tetapi masih tidak bisa memecahkannya. Di bawah serangan sengit, waktu terus dikonsumsi. Saat malam berlalu dan fajar tiba, roh pedang itu akhirnya menyelesaikan pembaptisannya yang kedua. Itu juga merupakan lompatan kualitatif yang paling kritis. Kesempurnaan. Niat pedang Dao yang terkandung dalam roh pedang telah mencapai tingkat ke-10. Merasakan perubahan pada jiwa pedang, Ye Chen Feng, yang penuh dengan luka, menggertakkan giginya dan bertahan, mengungkapkan senyum pucat. Pada saat berikutnya, dia mengendalikan roh pedang untuk segera berubah menjadi diagram roh pedang yang menakutkan. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu membombardir miriat suot Dao diagram. Boom, boom, boom. Ledakan tak berujung terdengar di miriat suot Dao diagram. Diagram miriat suot Dao dipenuhi dengan ribuan tanda pedang. Di bawah serangan diagram roh pedang, puluhan tanda pedang tersebar di permukaan diagram roh pedang. Diagram miriat suot Dao, hancurkan. Setelah menghancurkan miriat suot Dao diagram dengan satu pukulan, Ye Chen Feng mendorong Dao intennya secara ekstrim dan menuangkan semuanya ke dalam suot spirit diagram. Kedua kalinya membombardir miriat suot Dao diagram, itu hancur dalam satu gerakan. Miriat suot Dao diagram hancur, dan awan kesengsaraan hitam dan putih yang menyelimuti seluruh pegunungan berangsur-angsur menghilang. Ye Chen Feng selamat dari pemboman tiga diagram Dao, melewati hukuman ilahi yang gila, dan mulai naik ke ranah kaisar binatang tempur tingkat ketiga. 888 Terobosan, Battle Beast Emperor Level 3 Setelah mengalami baptisan hukuman surga, kemacetan Ye Chen Feng menjadi sangat rapuh. Tanpa usaha apapun, dia menerobos kemacetan dan menerobos ke Level 3 Battle Beast Emperor Realm. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Saat dia menerobos, kaisar naga darah di laut jiwanya menjadi lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan kaisar naga darah, dia bisa langsung membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Setelah menerobos, Ye Chen Feng, yang bermandikan cahaya niat Dao, tidak bangun. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan pola Dao yang tercetak di dagingnya berulang kali, meningkatkan niat Dao miliknya sendiri. Luar biasa! Dia menembus tiga diagram niat Dao dan melewati hukuman surga. Benua pertarungan jiwaku benar-benar melahirkan seorang jenius yang mengejutkan. Dunia ini akhirnya akan berubah. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng menerobos hukuman surga, mata Taoistua yang misterius itu mengeluarkan sinar cahaya. Senyum langka muncul di wajahnya yang sudah tua. Diam-diam, dia berdiri di bawah pohon pinus dan cemara kuno yang mengjulang tinggi yang telah mengalami perubahan waktu, menunggu dalam diam. Peternakan akan selalu menjadi ternak. Orang ini benar-benar tidak normal. Melihat Ye Chen Feng berhasil melewati hukuman surga, wajah cantik Xia Wendi mengungkapkan jejak senyum menawan. Dia memegang batu memori dan bergumam pelan. Niat Dao hidup dan mati, surga ke-8. Setelah hampir dua hari pencerahan, otak pemakan Dewa Ye Chen Feng telah sepenuhnya memahami pola hidup dan mati Dao dalam dagingnya dan mengembangkan niat hidup dan mati Dao ke surga ke-8. Niat Dao lima elemen, niat Dao surga, dan niat Dao ilusi jelas telah meningkat di bawah baptisan hukuman surga. Mereka hanya berjarak sangat dekat dari surga ke-7. Niat pedang Dao berada di surga ke-10, niat Dao hidup dan mati berada di surga ke-8, niat Dao ilusi berada di surga ke-7, niat Dao lima elemen, dan niat Dao surga hampir berada di surga ke-7. Ye Chen Feng merasakan niat lima elemen Dao yang dia pegang dan mengungkapkan senyum puas. Dengan kekuatannya saat ini dan niat Dao, dia merasa bahwa dia benar-benar dapat membunuh Kaisar Monster Pertempuran Level 5. Bahkan jika dia menghadapi Battle Beast Emperor Level 6, dia seharusnya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tepat ketika Ye Chen Feng diam-diam merasakan perubahan dalam kekuatannya dan Dao Insight, cahaya Dao Insight yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba mengalami pukulan berat dan hancur. Wajah tersenyum muncul di depan Ye Chen Feng, menatap lurus ke arahnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang pakaiannya telah lama tercabik-cabik oleh hukuman surgawi, menutupi tubuh bagian bawahnya dengan tangannya. Dia melebarkan matanya dan menatap Xia Wendy, yang sedang cekikikan, dan berkata dengan keras, Xia Wendy, apakah kamu tahu apa itu rasa malu? Kehormatan dan rasa malu, apa itu rasa malu? Mengapa Anda tidak mengajari saya? Mata Xia Wendy melengkung menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. Baiklah, jangan terlalu gugup. Bukannya kamu akan kehilangan apapun hanya dengan melihat. Xia Wendy dengan berani melihat tubuh Ye Chen Feng yang proporsional dan berkata dengan senyum jahat, Ye Chen Feng, aku tidak menyangka kamu memiliki sosok yang begitu baik. Ayo, ayo, singkirkan tanganmu. Biarkan aku melihat apa yang kamu miliki. Ye Chen Feng tidak menyangka Xia Wendy begitu berani. Di bawah tatapannya yang membara, dia bersembunyi di dalam cermin dunia dan meninggalkan Xia Wendy yang mengungkapkan senyum kemenangan yang sangat tidak sopan. Nak, siapa yang memintamu untuk menggertakku? Kamu akan menangis sebentar lagi. Xia Wendy melihat memori stone di tangannya dan memperlihatkan gigi taring kecilnya yang lucu. Setelah beberapa saat, Ye Chen Feng yang berpakaian rapi meninggalkan World Mirror, dan dia sedikit terdiam saat melihat Xia Wendy yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Ye Chen Feng, kenapa kamu menatapku seperti itu? Tapi penampilan Anda saat mengatasi kesengsaraan begitu gagah berani. Itu menyebabkan hatiku melonjak dengan emosi dan mataku memancarkan bintang-bintang kecil, dan aku tidak bisa tidak merekam semuanya dengan batu kenangan. Xia Wendy menarik sebuah batu kenangan dari cermin dunia dan berkata, tapi penampilanmu ketika kamu benar-benar telanjang sedikit merusak kegembiraan. Kamu, Ye Chen Feng tidak berharap Xia Wendy memiliki kemampuan ini, dan dia terdiam saat dia berkata dengan nada memerintah, beri aku batu kenangan. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Xia Wendy tersenyum dan tanpa rasa takut bertanya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xia Wendy, jangan lupa bahwa kamu masih berhutang dua taruhan padaku. Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan memperingatkan. Tentu saja aku ingat. Melihat penampilan kekalahan Ye Chen Feng, Xia Wendy tersenyum lebih manis lagi, bagaimana kalau kamu menggunakan taruhan lain untuk membuatku memberikan batu kenangan ini kepadamu? Tidak, aku siap menggunakan taruhan untuk membuatmu datang ke World Mirror dan berduel denganku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Pergi mati, wanita ini pasti tidak akan dengan bodohnya memasuki harta spasial milikmu lagi. Xia Wendy memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan tegas, Tepat ketika Ye Chen Feng ragu-ragu apakah akan merebut batu kenangan dari tangan Xia Wendy atau tidak, seorang Daoistua misterius yang mengenakan jubah Daoistua melangkah melalui kehampaan dan berjalan mendekat. Melihat Ye Chen Feng yang memiliki bakat mengejutkan dan menyembunyikan rahasia besar, dia berkata, Junior, siapa tuanmu? Maafkan saya senior, Master Junior agak spesial, tolong maafkan junior karena tidak bisa memberi tahu senior. Warisan utama Ye Chen Feng berasal dari otak pemakan dewa, dan warisan lainnya diperoleh dengan berjuang untuk dirinya sendiri. Dia juga tidak mengerti Tai Yi yang kuat, jadi setelah merenung sejenak, dia tidak mengungkapkan keberadaan Tai Yi. Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakannya, maka aku tidak akan bertanya lagi. Daoistua misterius itu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan bertanya. Senior, kenapa ada belati di dadamu? Apa tidak sakit? Siawendi melihat belati di dada Daoistua misterius itu dan bertanya dengan bingung. Daoistua misterius memandangi Siawendi yang cantik yang tidak memakai riasan apapun dan perlahan berkata, belati ini dimasukkan ke dalam pembuluh darahku, dan telah menyatu dengan tubuhku. Jika aku menariknya dengan paksa, hidupku menang, jangan lama-lama. Senior, kamu sangat kuat, siapa yang meninggalkan belati ini di tubuhmu? Siawendi seperti anak kecil yang penasaran, mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Daoistua misterius itu tidak menjawab pertanyaan Siawendi dan berkata dengan suara rendah, dunia ini jauh lebih rumit dari yang dapat Anda bayangkan. Ketika kekuatan Anda mencapai batas dunia ini, Anda dapat pergi ke dunia tengah untuk mengambil lihat. Ada orang-orang jenius yang paling menonjol di dunia ini di sana, tetapi juga banyak misteri yang mengejutkan surga. Tengah dunia. Mata Siawendi berbinar dan bertanya, Senior, apakah Heaven Realm Gate yang legendaris tersembunyi di kehampaan dunia tengah? Benar, gerbang alam surga ada di dunia tengah. Daoistua misterius itu menganggup dan berkata, Namun, bahkan jika Anda berkultivasi kerana Battle Beast Emperor peringkat ke-6, jangan naik begitu saja, atau Anda akan kehilangan nyawa Anda. Mengapa? Apakah sulit untuk naik ke alam surga? Siawendi sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Bukannya sulit, tapi seseorang tidak ingin kamu naik. Daoistua misterius itu berkata dengan suara rendah, bukankah Kaisar Bintang adalah contoh yang baik. Mendengar ini, hati Ye Chen Feng tergerak. Dikombinasikan dengan rahasia Kaisar Bintang, dia menduga bahwa tiga ras alien pasti telah menyegel gerbang alam surga, tidak mengizinkan ahli manusia untuk naik ke alam surga. Sepertinya situasi umat manusia di alam surga juga tidak baik, kata Ye Chen Feng dalam benaknya. Baiklah, saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Anda harus memikirkan sendiri apa yang tidak boleh Anda katakan. Daoistua misterius itu menunjukkan senyum langka dan berkata, Sebelum kamu pergi, aku akan memberimu dua tek diok lagi yang aku buat. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat menghancurkannya, dan kekuatan di dalamnya dapat menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng mengambil alitek yang berisi kekuatan besar dari Daoist lama dan berkata dengan penuh terima kasih. Jalan kultivasi itu panjang dan penuh duri dan rintangan. Saya harap kalian bisa saling mendukung dan saling mencintai. Dengan begitu, jalan kalian akan lebih mudah. Daoistua misterius memandang Ye Chen Feng dan Xia Wendi yang berbakat dan berkata dengan penuh kasih. Setelah itu, dia tidak menunggu Ye Chen Feng dan Xia Wendi, yang menatap dengan mata terbuka lebar, untuk menjelaskan. Tubuhnya beriak seperti air dan menghilang ke dalam kehampaan. 889 Ye Chen Feng, jangan terlalu memikirkannya. Kita tidak cocok satu sama lain. Jika kita bersama, kita pasti akan bertarung sampai kepala kita berdarah. Xia Wendi menatap wajah tampan Ye Chen Feng dan berkata dengan serius. Aku pikir juga begitu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa ragu. Baiklah, masalah di sini sudah beres. Aku harus pergi sekarang. Jika suatu hari kamu ingin berurusan dengan kota Singluotian, gunakan mutiara komunikasi ini untuk menghubungiku. Xia Wendi mengeluarkan mutiara komunikasi dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng, berkata, jika tidak ada yang lain, jangan ganggu saya. Jika Anda mengganggu kultivasi saya, saya pasti akan menghajar Anda. Jangan khawatir, aku juga punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengganggumu. Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata dengan senyum pahit, namun, sebelum saya pergi, bukankah seharusnya Anda memberi saya batu kenangan itu? Dalam mimpimu, saat nenek ini bosan, aku bahkan ingin mengaguminya. Xia Wendi berkata sambil tersenyum, kamu Chen Feng, aku pergi sekarang. Jangan terlalu merindukanku. Setelah mengatakan itu, Xia Wendi meninggalkan serangkaian tawar renyah dan terbang di atas semut dewa hitam. Xia Wendi. Melihat sosok kepergian Xia Wendi, senyum tak berdaya muncul di wajah Ye Chen Feng. Dengan kilatan tubuhnya, dia memasuki cermin semesta. Menggunakan kekuatan cermin alam semesta dan otak pemakan dewa, dia menghabiskan hampir tiga hari untuk menempatkan jejak jiwa di lautan jiwa dari tiga hewan surgawi level delapan, kadal berkepala ganda, rubah iblis berekor ganda, dan Pegasus, menaklukkan mereka. Pegasus, ayo pergi ke kota bulan. Ye Chen Feng mencetak lokasi umum kota bulan ke dalam jejak jiwa Pegasus, dan itu melonjak ke langit, berubah menjadi cahaya putih saat melesat menuju kota bulan. Moon City, rumah keluarga Bai, di taman terpencil. Kakak perempuan, apakah kamu memikirkan kakak Ye lagi? Bai Yue, yang mengenakan gaun hijau zamrut, memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Dia memiliki ekspresi nakal di wajahnya saat dia berjalan ke pavilion di Gunung Palsu. Dia menatap Bai Ziking, yang menatap kosong ke kolam zamrut, dan bertanya dengan lembut. Tidak, aku tidak memikirkan kakak Ye. Wajah Bai Ziking memerah saat dia menggelengkan kepalanya. Huh, kakak perempuan, kamu tidak bisa menyembunyikan pikiranmu dariku. Bai Yue menghela nafas pelan dan berkata, Namun, kita bukan orang dari dunia yang sama dengan kakak Ye. Bahkan jika kita melakukan yang terbaik, kita tidak akan bisa mengejar jejaknya. Memikirkannya tidak ada gunanya. Saya mengerti. Bai Ziking menghela nafas dengan lemah, aku akan menunggu Benua Singluo untuk mendapatkan kembali stabilitasnya sebelum pergi berlatih untuk jangka waktu tertentu. Oke, kakak, kamu harus menelponku ketika saatnya tiba. Bai Yue sudah lama ingin keluar dan menjelajah, jadi dia mengguncang lengan Bai Ziking dan berkata. Saat kedua wanita itu mengobrol di pavilion, manik komunikasi Bai Yue menyala. Ketika dia mendengar pesan dari manik komunikasi, matanya berbinar. Dia berkata dengan bersemangat, kakak, orang yang kamu pikirkan sudah kembali. Ayo pergi ke Aula Utama. Kakak Ye ada di sini. Kekhawatiran di wajah Bai Ziking tersapu, dan dia dengan cepat menuju ke Aula Utama Klan Bai bersama Bai Yue. Namun, ketika mereka tiba di Aula Utama Klan Bai, mereka menemukan bahwa Ye Chen Feng telah pergi bersama Bai Feng. Cheng Feng, kamu telah menembus kerana kaisar binatang tempur level 3. Merasakan aura Ye Chen Feng, mata Bai Feng membelalak kaget. Dia tahu bahwa setiap terobosan di alam kaisar binatang tempur membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Tidak hanya Ye Chen Feng menerobos kerana kaisar binatang tempur level 3 dalam waktu sesingkat itu, yayasannya juga sangat kokoh. Iya, junior ini mengalami pertemuan kebetulan baru-baru ini dan menerobos ke dunia berikutnya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Oh benar, senior, berapa banyak bahan utama untuk memurnikan pil dao kaisar tertinggi yang Anda temukan. Benar-benar memalukan. Tiga faksi kami menggunakan semua saluran yang tersedia untuk kami, tetapi kami hanya menemukan buah kirin surgawi, persik bintang 9, dan inti monster binatang surgawi level 9. Bai Feng menghela nafas pelan. Bagus sekali, senior, kamu benar-benar menemukan buah kirin surgawi. Sekarang, kita bisa mulai memurnikan. Mata Ye Chen Feng berbinar dan berkata sambil tersenyum. Apa, kamu menemukan bahan utama lainnya untuk memurnikan pil utimate Emperor Dao? Bai Feng bertanya dengan heran. Ya, kecuali buah kirin surgawi, aku menemukan bahan utama lainnya. Di antaranya, ginseng naga darah dan rumput api es yin yang berusia lebih dari 200 ribu tahun. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Tumbuhan roh berumur 200 ribu tahun. Bai Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan bilang kamu mengambil ginseng naga darah dan rumput api es yin yang ditaman herbal kuno. Senior benar, Dua ramuan roh kuno ini dipetik oleh junior ini di kebun ramuan kuno. Ye Chen Feng tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Lalu, Pembunuhan di luar reruntuhan kuno dilakukan olehmu. Bai Feng bertanya dengan heran. Orang-orang di Singluo Sky City itu tidak dibunuh olehku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang lain yang membunuh mereka. Orang lain. Bai Feng mengerutkan kening dan berkata, Ada ahli seperti itu di benua Singluo. Senior, Jangan khawatir, Faksi itu memiliki musuh yang sama dengan kita. Saat kita bertarung melawan klan iblis sejati dan kota langit Singluo, Mereka akan datang untuk membantu kita. Namun, Hal yang paling penting saat ini adalah menyempurnakan pil ultimate Emperor Dao Pil Dan meningkatkan kekuatan para senior. Hanya ketika kalian bertiga telah menembus kerana 6th Class Combat Beast Emperor, Kita akan memiliki kemampuan untuk bertarung. Melawan mereka, Kata Ye Chen Feng perlahan. Baiklah, Aku akan mengambil buah kirin surgawi untukmu sekarang. Bai Feng meninggalkan ruang kultifasi rahasia dan menemukan patriar keluarga Bai, Bai Qingtian, Untuk meminta buah kirin surgawi. Senior, Apakah keluarga Bai memiliki ruang alkimia? Kesulitan menyempurnakan pil ultimate Emperor Dao sangat tinggi. Ye Chen Feng, Yang telah menyatu dengan sejumlah besar ingatan yang diwariskan, Tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menyempurnakannya. Dia ingin meminjam bantuan eksternal untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Ya, Aku akan membawamu ke sana. Bai Feng secara pribadi membawa Ye Chen Feng ke ruang bawah tanah kediaman keluarga Bai. Ada ruang alkimia yang dibangun dekat dengan inti-inti api. Cheng Feng, Ini adalah ruang alkimia terbaik di keluarga Bai. Aktifkan batasannya dan kamu bisa meminjam earthcore fire untuk memurnikan pil. Bai Feng memperkenalkan dengan lembut. Senior, Saat aku memurnikan pil, Ingatlah untuk tidak membiarkan siapapun menggangguku. Aku tidak ingin gagal di langkah terakhir. Ye Chen Feng sangat puas dengan ruang alkimia dan mengingatkannya dengan lembut. Jangan khawatir, Cheng Feng. Dengan adanya aku, Tidak ada yang akan mengganggumu. Bai Feng menepuk dadanya dan berjanji. Terima kasih, Senior. Aku akan mulai memperbaiki sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menutup pintu berat ruang alkimia dan duduk bersila di tengah ruangan. Dia diam-diam menyesuaikan pernapasannya dan menyesuaikan keadaan pikirannya. Ketika dia telah menyesuaikan keadaan pikirannya sebaik mungkin, dia mengaktifkan pembatasan ruang alkimia. Segera, sejumlah besar api inti bumi tertarik dan bergabung ke dalam kuali Suzaku yang mengambang di atas telapak tangannya. Deat Flame Heavenly Fire, Gabung. Ketika api inti bumi dinyalakan di kuali Suzaku, Ye Chen Feng juga melemparkan api surgawi api maut ke dalam kuali Suzaku, meningkatkan kekuatan kuali Suzaku secara maksimal. Dia juga memanggil Blood Dragon Ginseng, bahan utama pertama untuk memurnikan Emperor Pil, dan melemparkannya ke kuali untuk memurnikannya. Ying, Ying, Ying. Ketika Ye Chen Feng sedang menyempurnakan ketidakmurnian ginseng naga darah menurut metode alkimia yang diwariskan, raungan naga yang memekakan telinga bergema di kuali Suzaku, memengaruhi jiwa Ye Chen Feng. Begitu jiwa Ye Chen Feng terpengaruh, kemungkinan besar dia akan gagal pada langkah terakhir. Untungnya, jiwa Ye Chen Feng cukup kuat untuk menahan raungan naga ginseng naga darah. Dia membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan Suzaku Kaudron untuk menyaring ketidakmurnian ginseng naga darah. Setelah sekitar tiga hari, kotoran ginseng naga darah dilebur oleh kuali Suzaku, berubah menjadi cairan roh berwarna merah darah. Kemudian, Ye Chen Feng melemparkan Yin Yang Icevi Regres yang berusia lebih dari 200 ribu tahun ke dalam kuali Suzaku dan terus menyempurnakannya. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen Feng, yang memiliki banyak kenangan warisan, mengandalkan kekuatan kuali Suzaku, jiwa kuali Suzaku, api surgawi api hitam, dan api inti bumi untuk memurnikan bahan utama untuk memurnikan pil kaisar. Setelah memurnikan bahan utama yang berharga, Ye Chen Feng menyesuaikan pernapasannya dan pulih untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengendalikan Suzaku Kaudron untuk memurnikan pil tersebut. Langkah ini adalah langkah paling penting dan juga paling penting dalam menyempurnakan pil. Keberhasilan atau kegagalan bergantung sepenuhnya pada penyempurnaan pil. 890. Hoho. Nyala api berkobar di sekitar kuali burung Vermillion seperti peri. Mereka melepaskan energi yang melonjak, membakar dinding ruang alkimia menjadi merah dan mendistorsi udara terus-menerus. Ye Chen Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh gelombang panas yang melonjak. Tangannya terus-menerus membentuk segel tangan yang rumit, membekukan pola dao kehidupan yang berlipat ganda dan menggabungkannya ke dalam kuali burung Vermillion. Menggabungkan pola dao kehidupan saat meramu-ramuan adalah teknik pewarisan yang Ye Chen Feng pegang saat menggabungkan dengan fragmen jiwa otak pemakan dewa untuk meningkatkan tingkat keberhasilan meramu-ramuan. Saat suhu Vermillion Bird Cauldron meningkat, lebih banyak pola kehidupan dao yang menyatu. 18 bentuk embryo eliksir berukuran lengkeng muncul di Vermillion Bird Cauldron. Mereka memancarkan cahaya kemasan redup dan memancarkan aroma obat menyegarkan yang bertahan lama di ruang alkimia. Huff, eliksir akhirnya akan terbentuk. Melihat aroma obat emas samar muncul dari Vermillion Bird Cauldron, Ye Chen Feng, yang telah menghabiskan banyak jiwanya, mengungkapkan senyum tipis. Dia menenangkan diri dan terus menggabungkan pola kehidupan dao ke dalam 18 Ultimate Emperor Dao Eliksir. Roh jiwanya mengendalikan kuali burung Vermillion untuk menyempurnakan ramuan. Semakin dekat dengan akhir ramuan, semakin sulit untuk menyempurnakan eliksir. Sama seperti 18 Ultimate Emperor Dao Eliksir akan berhasil dibuat, 18 Ultimate Emperor Dao Eliksir tiba-tiba menjadi gelisah dan memberi Ye Chen Feng tekanan yang sangat besar. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan sepenuhnya melepaskan kekuatan roh jiwanya. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan dengan cepat membekukan pola dao kehidupan, dengan paksa menstabilkan 18 eliksir kaisar dao tertinggi yang gelisah. Jika mereka tidak bisa tenang, efek obat yang gelisah dapat menyebabkan eliksir meledak, dan semuanya akan sia-sia. Di bawah kendali Ye Chen Feng, sejumlah besar riak roh jiwa dan pola dao kehidupan menyatu ke dalam eliksir dao kaisar tertinggi, dengan paksa menekan efek obat yang gelisah. Namun pada akhirnya, 3 Ultimate Emperor Dao Eliksir meledak. Hanya ada 15 Ultimate Emperor Dao Eliksir yang tersisa di Vermilion Bird Cauldron, yang sangat mengurangi tekanan pada Ye Chen Feng saat dia menyelesaikan langkah terakhir untuk meramu eliksir. Ketika pola dao kehidupan terakhir dan riak roh jiwa menghilang, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia tiba-tiba menamparkan Vermilion Bird Cauldron yang mendidih, menyebabkan 15 Ultimate Emperor Dao Kores Emas yang mempesona terbang keluar dan ditangkap oleh Ye Chen Feng. Tubuh pil itu bulat dan mengkilap, dan permukaan tubuh pil ditutupi dengan 108 pola obat melengkung yang kaya akan niat dao. Aroma obat menembus udara dan mengandung energi obat yang kuat. Pil dao kaisar tertinggi ini harus dianggap sebagai pil dao besar kelas atas, mendekati tingkat pil dao kuno. Namun, untuk dapat menyempurnakan 15 pil kaisar ekstrim dao sekaligus benar-benar tidak terduga. Melihat 15 pil kaisar dao ekstrim seukuran lengkeng yang ditutupi pembuluh darah pil, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi puas. Ye Chen Feng berhasil menyempurnakan grid dao pils dengan kualitas seperti itu sekaligus bukan karena pencapaiannya yang mendalam dalam alkimia, tetapi karena Blood Dragon Ginseng dan Yin Yang Ice Fire Grass keduanya berusia lebih dari 200 ribu tahun. Selama proses penyempurnaan, dia telah menyatu dalam sejumlah besar pola dao kehidupan, dan dengan bantuan Black Flame Skyfire dan Vermillion Bird Cauldron, dia akhirnya berhasil. Ye Chen Feng mengeluarkan 6 pil Ultimate Emperor Dao dan menempatkannya di dalam botol batu giyok putih. Dia menempatkan 9 pil Ultimate Emperor Dao yang tersisa ke dalam botol batu giyok putih lainnya dan menyimpannya di cermin semesta. Setelah itu, dia menyesuaikan napasnya dan memulihkan kekuatan jiwa dan jiwanya yang kelelahan. Kemudian, dia meninggalkan ruang alkimia yang sangat panas sehingga bisa melelekan raja yang tiada taranya. Begitu Ye Chen Feng keluar dari ruang alkimia, Bai Feng, yang telah berjaga di luar, segera merasakannya. Selain Bai Feng, Kang Sung Chen, dan Zheng Biyue juga bergegas dan menunggunya. Cheng Feng, apakah kamu berhasil? Bai Feng bertanya penuh harap. Dapat dikatakan bahwa alkimia Ye Chen Feng terkait dengan perubahan situasi di benua Singluo. Itu juga terkait dengan kelangsungan hidup tiga klan besar mereka. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Junior ini telah berhasil menyempurnakan pil Dao Kaisar tertinggi. Saat Ye Chen Feng berbicara, dia menyerahkan botol berisi 6 pil Ultimate Emperor Dao kepada Bai Feng yang bersemangat. Kemanjuran obat yang sangat kuat. Kemanjuran obat dari pil Dao Kaisar tertinggi ini mungkin telah melampaui tingkat pil Dao besar. Yang tertua, Kang Sung Chen, mengambil grit Dao Pil dan menilainya dengan hati-hati sebelum berbicara dengan kaget. Junior ini juga tidak dapat menentukan tingkat pil Ultimate Emperor Dao Pil ini. Namun, dua bahan utama pil Ultimate Emperor Dao Pil ini, ginseng naga darah dan rumput api es yin yang, keduanya berusia lebih dari 200 ribu tahun. Ini sangat meningkatkan kemungkinan untuk menembus kemacetan, Ye Chen Feng menjelaskan dengan lembut. Cheng Feng, kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Zheng Biyue berkata dengan rasa terima kasih saat dia memegang pil Ultimate Emperor Dao Pil yang berat di tangannya. Senior Zheng terlalu sopan. Singluo Heaven City dan True Demon Clan adalah musuh kita bersama. Hanya dengan bekerja sama kita dapat menghancurkan skema mereka. Setelah mengetahui tentang latar belakang True Demon Clan dan Singluo Heaven City, Ye Chen Feng ingin membasmi mereka. Dia ingin menghancurkan klan surga dan yayasan klan iblis dan membangun kembali warisan umat manusia. Oh benar, tiga senior, junior ini mungkin akan segera membuka mausolem kekaisaran Singluo. Aku ingin tahu apakah ketiga senior itu tertarik memasuki mausolem kekaisaran untuk mencari peluang besar. Ye Chen Feng tahu bahwa situasi di makam kekaisaran Singluo jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Membuka mausolem kekaisaran Singluo pasti akan membuat para ahli klan iblis sejati dan kota surga Singluo waspada. Oleh karena itu, dia menginginkan bantuan Kang Sung Chen. Cheng Feng, kamu punya cara untuk membuka mausolem kekaisaran Singluo. Alis seputih salju Kang Sung Chen sedikit terangkat saat dia bertanya dengan heran. Ya, junior ini cukup beruntung untuk bertemu dengan klon kaisar bintang di sembilan tembok diok surga Singluo. Dari dia, aku mendapatkan token untuk memasuki mausolem kekaisaran Singluo. Trio Kang Sung Chen adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan terus terang berkata. Cheng Feng, kamu menjadi semakin mengejutkan. Aku tidak berharap kamu membuat keajaiban lain setelah baru saja tiba di Singluo Heaven City. Kamu setara dengan kaisar bintang benua Singluo kita. Kang Sung Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan emosi. Oh benar, Cheng Feng, gelar apa yang kamu tinggalkan di tembok surga Singluo? Bai Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dela pedang, kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Dela pedang, Bai Feng, Kang Sung Chen, dan yang lainnya saling memandang dan bertanya dengan kaget. Pria muda yang menekan kami orang tua di kota pembantaian dan saat ini menempati peringkat pertama di tembok diok sembilan naga, yang satu dengan gelar dewa pedang, tidak mungkin itu kamu, kan? Lansia, tolong jangan tersinggung. Orang itu memang junior ini. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Luar biasa, Cheng Feng, bakatmu benar-benar terlalu menakutkan. Kupikir paling lama dalam 10 tahun, kamu akan bisa tumbuh ke tingkat yang hanya bisa kita lihat. Trio Kang Sung Chen merasa bahwa mereka tidak dapat lagi menemukan kata-kata untuk menggambarkan Ye Chen Feng. Bakatnya telah mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Cheng Feng, aku akan menjadi mak comblang lagi. Apa pendapatmu tentang si King dan Yue R? Jika kamu tertarik pada mereka, aku bisa membuat keputusan dan membiarkan mereka menikahimu sebagai selir. Bai Feng menggosok tangannya dan berkata tanpa malu-malu. Junior menghargai kebaikan senior, tetapi junior ini dengan sepenuh hati mengejar dao tertinggi. Aku benar-benar tidak punya rencana untuk mengambil selir. Ye Chen Feng dengan bijaksana menolak, tapi junior ini bisa menganggap mereka sebagai saudara perempuan. Benar-benar. Ekspresi sedih Bai Feng tersapu saat dia berkata dengan penuh semangat. Meskipun ranah Ye Chen Feng saat ini tidak setinggi mereka, Bai Feng percaya bahwa dengan bakat Ye Chen Feng, dia pasti akan berdiri di puncak benua Singluo. Pada saat itu, bahkan jika dia meninggal, dengan bantuan Ye Chen Feng, klan Bai akan mampu berdiri tegak selama 10.000 tahun tanpa jatuh. Melihat Bai Feng menggunakan kecantikannya untuk lebih dekat dengan Ye Chen Feng, Kang Sung Chen dan Zheng Biue tidak menunjukkan rasa jijik. Mereka terus-menerus berpikir apakah mereka harus menggunakan metode yang sama untuk mengikat Ye Chen Feng. Awalnya, Bai Ziking masih sedikit enggan untuk mengambil Ye Chen Feng sebagai kakaknya. Tapi setelah berbicara dengan Bai Feng, dia dengan tenang menerimanya. Setelah mengambil kedua gadis itu sebagai saudara baptisnya, Ye Chen Feng memberi Bai Ziking dan Bai Yue banyak harta yang cukup untuk membuat kaisar binatang tempur iri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia diam-diam kembali ke Singluo Sky City. Setelah Ye Chen Feng pergi, Kang Sung Chen dan dua lainnya, serta Bai Qing Tian, Jiang Yixian, dan kepala istana-istana Biu, Cheng Lian, semuanya mengasingkan diri untuk menggunakan efek pengobatan yang kuat dari pil Huang Ji Dao untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!